bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel pondok emas nah pada video kali ini saya mau berbagi informasi yaitu tentang harga emas dan harga emas pada hari ini itu mengalami penurunan sebesar 3.000 rupiah disini kita bisa langsung aja cek bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya dan bukan hanya harga emas aja di channel ini tapi juga review-review tentang emas unboxing tentang emas, dinar, dirham emas dan perak dan lain-lainnya ya teman-teman dan hari ini tanggal 4 September hari Jumat ya tahun 2020 yaitu pada jam 8.52 itu Antam telah mengupdate harganya yaitu menjadi 1.021.000 rupiah per gramnya yang awalnya yaitu 1.024.000 rupiah turun harga sebesar 3.000 per gram dan untuk yang perak itu 13.600 rupiah itu turun 300 rupiah oke nah jadi untuk emas pecahannya lain coba kita cek ini untuk lokasi pulau gadung ini teman-teman juga bisa order disini langsung ya jadi kalau alamatnya terjangkau oleh ekspedisi yang disediakan oleh Antam itu sendiri nah untuk 0,5 gram itu harganya 540.500 rupiah 1 gram itu 1.021.000 rupiah 2 gram itu 1.982.000 rupiah nah jadi ini belum termasuk pajak ya teman-teman sekali lagi saya ingatkan ini belum termasuk pajak jadi pajak itu dikenakan jika teman-teman memiliki NPWP maka dikenakan pajak 0,45% saja jika punya NPWP jika teman-teman tanpa NPWP membelinya itu dikenakan pajak 0,9% ya nah jadi pecahan 3 gram tadi 2.948.000 rupiah kemudian pecahan 5 gram itu 4.885.000 rupiah pecahan 10 gram itu 9.705.000 rupiah pecahan 25 gram itu 24.137.000 rupiah kemudian pecahan 50 gram itu 48.195.000 rupiah kemudian pecahan 100 gram itu 166.312.000 rupiah kemudian pecahan 1.4 kilo atau 250 gram itu 240.515.000 rupiah kemudian pecahan 500 gram itu 480.820.000 rupiah kemudian pecahan 1000 gram atau 1 kilonya itu 961.600.000 rupiah oke jadi kita bisa juga cek harga emas dunia sekarang ya price gold nah kita bisa cek grafiknya nah untuk hari ini grafiknya itu mengalami kenaikan sebesar 0.31% jadi per try ounce nya dalam US dollar itu 1.938.32 US dollar per try ounce 1 try ounce itu sama dengan 31.1 gram itu 1 try ounce nah kalau kita lihat dari segi grafik hari ini otomatis bisa diprediksikan untuk besok harganya mengalami kenaikan di Indonesia karena ini belum closing nah closing nya itu sekitar jam berapa ya mungkin jam malam nanti closing nya kalau waktu Indonesia barat ya mungkin sekitar jam 8 last close nah ini last close nya ini last close ini last close nya bisa teman-teman cek aja disini gak tau pasti juga ya closing nya 6.2 6.2 ini maksudnya 6.1 6.2 ini apanya ya per oh ini per gram ini per gram kita cek per try ounce dalam waktu 30 hari ya oh iya oke ini closing 1.932 nah ini closing terakhir nah 1.932 nah makanya turun ya kemarin ini kemarin ya nah makanya sekarang itu mengambil penurunan juga nah nanti last close nya kalau naik 1.938 close nya otomatis besoknya naik ya jadi gitu ya teman-teman cara bacanya let's check aja disini last close nya di harga berapa closing nya oke dan itu ya caranya jadi teman-teman gak hanya US dollar disini ceknya bisa dalam gram dan dalam mata uang dari negara lain oke jadi harga perak juga ada disini crypto crypto saya gak tertarik dengan harta yang gak ada fisiknya ya jadi saya lebih baik beli emas yang ada fisiknya daripada beli emas digital karena digital itu hanya berupa angka aja dan gak ada fisiknya ngapain ya ibaratnya kalau kita gak bisa pegang hanya angka-angka saya tulis di kertas ya hanya sebagai status aja ya saya gak sarankan untuk beli emas digital tapi saya gak akan beli emas digital saya tetap ke emas fisiknya nah ini real time ya teman-teman jadi setiap detiknya itu berubah nah ini mengalami perubahan nah naik turun naik turun nah gitu aja terus ya sampai closing nanti di closing itu penentu harga untuk besoknya closing hari ini untuk penentu harga untuk besoknya ya teman-teman oke mungkin sampai disana nah jadi teman-teman kalau berminat juga dinar bisa pesan di halal Indonesia di exchange-nya nah kalau teman-teman berminat ya tapi ini di luar antam ya ini bukan antam ya jadi harganya teman-teman bisa cek juga disini ya ada dirham ada dinar ya nisfu dinar juga ada nah dinar ini beratnya 4,44 gram dengan kadar 24 karat atau 999 ya kemurniannya dan dirham kamsa juga ada kemudian asira dan rahim juga ada jadi teman-teman langsung aja cek disini ya teman-teman untuk emas oke mungkin itu dulu ya oh ya selain ini dinar dari kr juga ada dinar kr mungkin saya bisa cek kan cuman kalau disini berapa kita beli nanti dijual dengan harga segitu juga tapi ini dinar kr ini lebih mahal ya tapi kadarnya sama hanya beda-bedanya lebih berat dinar imn nah asal teman-teman tahu dinar imn dan dirham imn itu ambil bahan bakunya dari antam jadi sudah tahu lah ya kemurniannya gimana kualitasnya ini 46 nah 460 ini 46 nah kenapa ini agak mahal ini sebenarnya ini lebih mahal ya nah ini agak mahal 40 karena beratnya 4,44 gram sedangkan dinar ini beratnya 4,25 gram jadi lebih berat ini ya jadi set per 7 try ounce-nya oke mungkin sampai sini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh